Tiba di segmen dimana ini yang saya tunggu-tunggu Karena mencerdaskan kehidupan host dan juga kehidupan bangsa Langsung aja kita masuk ke Tonight's Headline Ya ini lucu deh Ada paspor tau, paspor kan biasanya Paspor ini tapi ini beda Paspor milik Kanada ini dapat menyala dalam gelap Oh glow in the dark Yes, berita pertama datang dari Kanada Tadi saya udah ngomong ya Baru-baru ini paspor Kanada menjadi perbincangan hangat Kenapa hangat? Ternyata paspor seri baru yang diterbitkan sejak pertengahan tahun 2013 itu Bisa nyala dalam gelap loh Dia pakai lampu UV Wah keren Jadi paspor itu ada kelihatan icon-icon Kanada seperti Air 7 Niagara Sampai para relawan Eh, para pahlawannya Para pahlawan, korelawan Oh dia yang ini ya Yang apa kayak buat uang itu tuh Ya Uang asli atau uang palsu Hologram Hologram gitu Hologram gitu Holog, ya Hologos Ya pokoknya boy in the dark Kok hologos Hei hei jangan ngobrol Hei main band, main band Malah ngobrol lagi Jadi ini bisa juga digunakan untuk mencegah pemalsuan paspor yang terjadi Susah soal dibuatnya Yang akan dipalsuinya susah Berita kedua, headline kedua Rambut Abraham Lincoln terjual 312 juta rupiah Seorang kolektor memorabilia Abraham Lincoln menjual seikat rambut mendiang Presiden Amerika Serikat itu seharga 312 juta rupiah Oh itu rambutnya Buntutnya, buntutnya buntutnya tuh Rambut itu didapat dari seorang dokter bedah umum James Barnes Tidak lama setelah Lincoln ditembak di tahun 1865 Kalau rambutnya Vincent kira-kira dijual aku berapa ya Vincent Dekat, daripada dijual Mendingan gue bayarin yang punya orang Gue taruh disini Oh iya kurang Gue udah abis dijual lagi rambut gue Jadi rumah lelang heritage option ini menyatakan Selain rambut, beberapa dokumen lain terkait Lincoln juga ikut terjual dengan harga yang tinggi Lanjut ya Ini dia Presiden Ecuador nyatakan perang melawan mem Mem yang foto-foto editan lucu-lucu di sosial media Jadi Presiden Ecuador namanya Rafael Correa Membuat, ini Presiden Ecuador apa Korea sih? Namanya Rafael Correa Oh iya Membuat pasukan cyber untuk memerangi meme yang menyudutkannya Jadi meme-meme itu diduga sengaja dibuat oleh pihak oposisi Untuk menghancurkan reputasinya Wah ini sengaja ya Seperti yang terlihat di meme berikut ini yang menunjukkan Korea membawa tas belanjaan dari sebuah pusat perbelanjaan mewah di Belanda Padahal sebelumnya dia meminta rakyatnya untuk belanja produk luar secara online Nah ini ada lagi berita selanjutnya Resta Saat terima receh, pengemis ini menerima sumbangan lewat kartu kredit Wah belaku ini orang nih Damien Preston Booth, seorang pengemis di Inggris punya cara jitu untuk meminta sumbangan pada orang yang tidak pernah membawa uang tunai Jadi gak bawa cash dia bisa pakai kartu kredit gitu ya Dia menyiapkan mesin kartu reader untuk sumbangan ditransfer ke rekening Paypalnya Hasilnya Damien dapat membayar sewa apartemen senilai 5,6 juta setiap bulan Menurut lo Ada-ada aja Aduh 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 aja aja ada Next Wanita asal Iceland ya Sukses menurunkan berat badannya sehingga 36 kg dengan diet selfie Nah Siapa yang suka selfie ternyata ada yang namanya diet selfie Jadi dia membuktikan kalau selfie bisa dijadikan metode diet Lihat tuh Jadi setiap dia foto Sep Lama-lama ih kurang kurus ya Kurusin badan Selfie lagi ih masih kurang kurus Kurusin badan Sampai akhirnya dia kurus Oh gitu Iya Sampai 36 kg dalam 6 minggu Dia malu nih Set selfie Wah gendut kurusin lagi Wah gendut kurusin lagi Oke itu dia headline-headline kita Hah?